Pembes, udah tau informasi belum? Ini katanya, tadi malam kak itu, ada dirusak kantor polsek ada di Lampung itu, itu yang di Lampung, iyalah, itu gak boleh itu, masyarakat gak boleh, itu fasilitas negara. Iya, itu, seharusnya kan, itu kan rakyat dan menuntut itu, Pembes, rakyat menuntut, jadi rakyat ini pingin agar ada begal apa dan sebagainya. Kalau tidak puas, oke saya bacakan beritanya ya, dengarkan dulu, saya bacakan beritanya, jadi yang salah siapa ini kira-kira, nanti didengarkan kita bacakan dulu baru kita diskusikan. Ya, disini dari kompas.com ya, ini ada beritanya, kecewa marah begal ya, masa rusak atau bakar polsek Candipuro Lampung Selatan kan, nah ini kata polisi, diam dulu dia. Kompas.com Kompas.com Aksi masa itu diduga dipicu kekecewaan warga, yang resah marahnya kasus pembegalan. Namun, tudingan itu dibantah ke polsek Candipuro, AKP Ahmad Hajuan. Pihaknya saat ini tengah melacak pelaku penerusakan atau pembakaran tersebut. Kami sudah berupaya mengungkap kasus pembegalan. Kami juga berpatroli untuk mencegah adanya kejadian pembegalan itu. Kata Ahmad saat dihubungi Rabu, 19 Mei 2021, dini hari. Ahmad mengatakan, sebelum terjadi kerusakan atau kebakaran, ratusan warga desa menggelar aksi demonstrasi di depan MAPOLSEK. Saat itu warga mendesak polisi segera menangani dan memberantas aksi pembegalan. Lalu di tengah-tengah aksi itu, api tiba-tiba berkobar dan melalap sebagian ruangan. Ya, kata AKBP Ahmad. Peristiwa itu sempat terekam dan videonya viral di media sosial, di sejumlah grup WhatsApp. Video itu diberi keterangan warga geram kasus pembegal marak kantor Polsek Candipura di Bangar. Lalu saat api mulai membesar, ratusan warga terdengar berteput tangan. Terdengar juga narasi perekam video yang mengatakan, ini terjadi lantaran kepolisian setempat dianggap tidak peduli dengan aksi pembegalan yang terjadi belakangan ini. Demo-demo masyarakat mengeluh polisi kurang tanggung jawab dengan tugasnya. Banyak begali yang lolos di desa beringin, kata narator video. Jadi itu, saudaraku. Jadi apapun masalahnya. Bisa milih, ya merokok juga lah. Jadi apapun masalahnya, kalau begitu tidak boleh merusak fasilitas. Karena apa? Yang namanya kantor Polsek itu kan fasilitas negara. Nah, itu pakai uang apa? Uang kita, uang rakyat. Ya itu uang rakyat, tidak boleh. Masalah fasilitas. Ini saya kasih trip. Sebenarnya saya itu lagi cari waktu kesempatan. Mau ke tempatnya sinur saya di Polres Jakarta Utara. Membahas bagaimana cara warga laporan. Bagaimana cari, tata cari warga kalau masuk ke kantor. Kantor polisi dan bagaimana laporan. Dan tingkatannya bagaimana. Sebenarnya itu saya mau jadikan video ya. Sebagai edukasi. Dan saya akan naikkan di Youtube ini juga. Tapi begini kawan. Yang pertama, bukan saya berarti ada pembelaan dan sebagainya. Ini fakta. Di beberapa daerah biasanya personil polisi itu kurang. Ya sedikit. Itu yang pertama. Maka solusinya ya, tambah lah personil polisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada sudah laporan. Ketingkat Mbak Bin Mas sudah laporan. Enggak ditanggapi. Ke Polres. Enggak ditanggapi. Ke Polres. Polres enggak ditanggapi. Ke Polda. Ini urutannya kawan. Karena kalau mau rusak begini. Ya kita yang rugi. Nanti itu dibangun lagi pakai uang negara. Uang kita dari pajak kita kawan. Inilah yang selalu saya katakan di mana-mana. Kalau ada yang aksi, demo, petolong jangan rusak fasilitas. Karena kalau fasilitas rusak. Ya yang rugi kita semua kawan. Yang rugi kita semua. Kenapa saya bilang yang rugi kita semua? Karena itu semua dibangun. Pakai uang rakyat. Ya. Dan ini juga menjadi masukan buat aparat Polri ya. Masukan buat aparat Polri agar kalau ada laporan masyarakat. Cepat ditangani. Cepat ditangani sehingga rakyat merasa bahwa ini dikerjakan. Tidak lambat. Nah ini juga penting ya. Masukan buat aparat Polri di daerah-daerah. Jadi ada tiga poin di sini yang bisa kita ambil petik ya. Kesimpulan dari kejadian ini. Yang pertama, jika ada laporan warga terkait kayak begal begitu, harus segera direspon. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang kurang persenil aparat Polri, ya saran saya ditambahlah persenil aparat Polri di daerah-daerah rawan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, Janganlah kalau setiap ada demo-demo begitu, terus fasilitas umum yang dirusak. Itu tidak boleh ya. Karena kita yang rugi juga. Kita yang rugi kawan. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Oke ya, sip ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih.